hai oke ya kita meski ke game yang kedua guys antara RRQ Sena melawan Jordan Legends kita lihat saja guys ya satu kali lagi kalau Jordan menang wah udah guys RRQ KO ya 20 ya tapi kalau malah di comeback in wah disitu guys ngeri kali ya Jans disini dengan linknya dan Jans dia pakai dari martis kasih kita lihat saja cuy sekarang dia pakai dari Beatrix dan dari toy Oke one-one sekalinya terbang bahaya guys ya yang enggak boleh kita remehkan ya damage dari seorang Faramis yang mungkin terkena sebagai kira-kira itu kita sih kalau ngomongin para bisnis nonggi ya bukan lagi pun satu versi 2 guys wajib sih oke langsung liga ya untuk bisa terlihat pertama kita masih belum lihat adanya kalau diri taruh di es visual main oke lah guys ya ceringat dari kita kecemaskan nemperin aja badannya yang karang wajah dan maksakan mungkin yang iya 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 masih disimpan gak siaratnya guys waduh rugi banget sebenernya kan tak tahu juga ranadek waduh dikasih waduh jadi konven pertama di game kali ini menjadi awal yang segar untuk memberikan misi balas untuk mereka di game kedua tapi hati-hati iya wah gigi kesinyang saya sih hehehe dapetin par apa namanya orange buff ditambah dapetin ke juga guys ya iya aja masih level tiga cuy Astaga jadi menutup yang cukup rugi untuk tidak mendapatkan kalau lagi link ya geseling adalah tipe hyper yang butuh perperubah banget guys ya ya ini agak mirip-mirip ya yang sejuga yang tapi kita bakal lihat apakah nasibnya akan terlupa juga di game yang kedua eh yang sedih yang dapet geser cucuk nah belum cucuk geser wah set yans walchars Oh gila sih lagi nanti ya akan masih selamat kembali lagi ya RRQ Sena dengan dominasi early game mereka sama seperti di game pertama kita bisa melihat bahwa untuk di game kedua pun tetap dengan dua poin kill nol poin kill dari Jordan Legends dan sebenarnya untuk di game kali ini aku akan katakan RRQ Sena jauh lebih untung sih kenapa mereka telah mempressure terlihat dengan cukup parah bahwa diambil dia tumang atau didapetin nongsiya ketarik loh guys waduh toy 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 langsung langsung inspire dipakai cuya iya daripada tumang lah ya masih belum sampai range yang terlalu pendek coba dia akhirnya harus melakukan adanya satu buah eliminasi namun hati-hati yang lu ians eh eh ratenya Kak Rabjan lu Wah masuk untung sih waduh gila sih dapat kill dapetin orang sebabnya juga guys ya oke untuk dari segi emblem setupnya aku suka dengan pengambilan emblem dari enak betrik orang ke arah Little Ignition Rapture dan ternyata ada full yourself together di tangan dari jauh ngebuatnya punya battle spell yang bisa dibilang coba tutup risetnya dan begitu juga dengan tempat lainnya dibandingkan dengan adanya Faramis ternyata untuk telan kedua yang ngambil karantina sisi merana deks terbang lho guys walshars lu langsung tubang seketika nah dapet lagi dawal skill cuy wah Ian selasuh menggila guys ya dengan martisnya guys coba di game ketiga nanti nggak boleh lebih pakai lagi sih karena Global band juga cuy ya gg sih tapi dengan dominasi sebanyak itu mereka udah bisa mendapatkan juga perbedaan musuhnya cukup jauh sampai di angka sekitar 30.000 konsepnya harusnya masih sama seperti game pertama dimana early game dari arah disana emang kuat banget karena ya kembali lagi lainnya ada daerah ada grup artis ini 50 di menit 4 logis gila kemenit kelima belas dari Jordan Legendsnya sih melakukan pendilai waduh yang sedapet lagi tinggal satu tertentu lagi full turtle segera diambil lagi ya eh petrify Ian masih ada altar cuy gila diambil lagi ditinggalkan tanpa diberikan gila eh Ranadex makin kepeser lagi ya buat biasa walsharsnya flicker kelas banget fitter lagi mau dibatuhin Oh gila sih makanannya tetap Ranadex kamu ya balik lagi ini golki baju dan orang adeknya diincer mulu gajah wah Patrick pertama yang dikasih farming mana nanti bisa apa cuy waduh Hai siap game dari arah disana yang emang selalu pengen itu melakukan agresif manuver jadi bisa dibilang ini sama-sama mirip-mirip dari segi gameplay dibawa ke light game lagi sih ya kalau mau ngimbangin ya lihat dari Jordan Legendsnya Coba kalau memang arah disana mainnya rapi banget cukup 15 menit bisa guys ya buat enggak benar-benar yang berarti itu sering hitling tersisa dengan menjadi satu-satunya tarot outer yang masih ada hingga menutup kali ini dan mampu dari yang sebagus banget akhirnya di bisa dapetin karena perpubah sedangkan melakukan invasi yang kayaknya minim informasi juga bisa diperoleh oleh Arto Sena dan ini ngebuat akhirnya gila don dan wafer nih tertinggal terlalu jauh sepertinya maka mencoba untuk lakas satu ini siap-satunya temen-temen lebih dahulu eh eh don ah donnya tuh banget ya akhirnya pecah telur guys dengan cara menggengbeng donnya ya waduh toy nya dapat juga purple buff diambil lagi wah yang semakin pusing guys ya Ian full senyum ini Yans pusing guys Hai ini objektec yang bener-bener tetap masih dari teman-teman arah kesena bahkan dengan banyak alternatif sudah hilang ditambah lagi dengan adanya inner terat yang juga sudah diamankan membuat ada kesena makin punya space yang banyak lagi untuk melakukan engagement untuk teman-teman dari Jordan agent bahkan ingat yan saja Ian itu udah mendapatkan lima poin kill Peter dapetin tiga poin asis Okta D3 masih belum tumbang dari segi Okta aja ini udah menunjukkan bahwa damage magic itu bakal besar banget bahkan dari segi itemnya aja magic itu lagi dengan acet talisman itu minimal ada 30% full dari dasar belum menghitung dengan emblemnya yang membuat dia bakal menjadi satu-satunya di freeze aja loh dari yang saya guys gila yang numpuk banget mungkin sudah diangkat 40 ya ini setiap itu namakan tiga mic power ya tapi ini terlihat dari area patung lain bakal sebut dipaksakan lagi waduh tohnya dapat lagi dapatin gangguan sama sekali bisa dibilang split yang mau coba melakukan oleh sarang yang juga akan digagalkan secara langsung dengan adanya seorang donnya juga udah ready di area top-line lumayan terbatas untuk saat ini pergerakan dari jodoh lejit dan kalau misalnya artis ini ini akan menjadi game milik mereka secara jurnya masih amat satu eh waifernya tuh banget walchars lah eh Okta Oke ada altar waduh nongkiyah tapi tembak sih guys Okta 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 masih aman terlihat Mereka YE Ras Çinkan waktu yang satu Bang guys sih mobil rohko guys Eventnya ited zusammen dari udah main kalau Okta akhirnya tadi enggak sampai karena justru membuat yang pun enggak punya jalan kepulak pada akhirnya ditumbang lagi untuk dua kalinya di menit kali ini bahkan untuk dari segi jep levelnya aja udah nyentuh tiga level ya ternyata tiga level dari segi perbedaannya dan sebenernya posisi dari serangan jurnal tadi udah bagus niatnya bagus banget tapi ingat ada yang harus ditrigir terlebih dahulu sebelumnya bisa memberikan satu ada yang masih bisa disikirkan lagi nantinya targetin dari channel mengalui cara mana karena sekarang murcian pertama kalau bilang tadi saya jatuh ke tangan RRQ Sena kembali dengan Ians ke tujuh eliminasi dan juga satu asist 100% Oke untuk di game pertama tadi bisa dilihat bahwa teman-teman Jodalicen itu masih ada power yang cukup besar di bawah 10 menit tapi kalau dengan perbedaan di go angka sekarang ya di angka 6.000 wakil fitur udah ngamain immortality ya eh 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 karena tadi aku lihat ada banyak banget momen dimana sisi power tuh udah konek ke arah teman-teman dari RRQ Sena tapi sayangnya nggak ada follow-up attacker sekalinya ada Yans itemnya belum cukup tajem untuk bisa melakukan finishing kepada teman-teman dari RRQ Sena sementara RRQ Sena aku sempet ngeliat itemnya Jury Hammer dan juga Blade of Despair itu udah ada di tangannya jadi seenggaknya dia udah punya damage output yang diputukan untuk mendapatkan segera Hai wafer wafer oke Oh iya loh guys ya pulang ke rumahnya sendiri untungnya woi yang seharian luar membuatnya masih iya yang seber aja geser berada atau mempertahankan ke arah besarnya namun dengan adik luar yang masuk kali ini apakah di artisan bisa dapetnya objek yang lebih banyak apalagi nya semoga menjadi satu lagi konsil 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 eh sama-sama konsil terima kasih yang begitu utar hilang sudah satu-satunya dari jodoh Legends tanpa tinggal lebih start aja guys ya mereka lakukan hanya bisa narodnya RRQ nggak ada yang tumbang guys gelo gelo mungkin masih bisa di defense ya dengan akhirnya Lord berikutnya tapi nanti kalau misalnya tiga bestret berhasil ditubahkan oleh RQ Sena Wow jodoh dan legend akan semakin kecil lagi ya dan aku juga ngeliat bahwa ini secara diam-diam walaupun yang tadi menjadi salah satu sosok yang paling menakutkan so itu juga lagi ngumpulin item lho di tadi semuanya ya ya dan sekarang juga udah mulai dipaksa lagi nih lihat waduh Rana dekseh eh waifern wah masih aja geser masih untung kasih tugasnya putih dan juga darah biru yang tersisa meskipun bukan darah remaja Oh aku kira pengen ngomong ke darah remaja ya darah remaja bukan raja tadi aku ingin ngomong kisif cuman ya aku Oh wow sumpah retortnya nggak ada yang tumbang guys guys yang sangat-sangat seperti ini lihat aja bagaimana Lord akan pop-up dalam 40 detik lagi dengan perbedaan level di angka dua level yang sini bukan sangat-sangat terbebani dari sekitar wah nyansi ya kena lagi logis ya Astaga eh di pulangkan di ansi harus langsung pulangnya akhirnya tiga lumayan dari artis kena 230 apalagi malas pulang sendiri ya guys ya ya saya guys pengennya dipulangin jalan guys jadi suatu yang gratis untuk diberikan teman-teman dari RR kesena jam lagi dengan terpulang yang tidak pernah pop-up di jungler dari Jordan Legends membuat item Lord yang kedua masih level satu sih guys masih level satu guys Lord ya guys nggak singgah Wah gila digasin aja loh gila sih jauh banget kita tuh gini perbedaannya meskipun chance dari Jordan Legends masih ada nggak pernah nol ya kalau misalnya base belum hilang gitu kan tapi hara kesena dengan tawar sebesar ini mereka dapetin ke arah Lordnya mereka dapetin juga ke arah goldnya perbedaan sampai karena 10.000 apakah masih bisa ditahan dengan power defensive ground yang sangat ini berbeda kalau misalnya tadi mereka nggak dapet Hai Oke lah Tsoi dan Octaviter Hai itu bakal nggak spesial banget ke-2-2 cepet banget di geset apinya sebenarnya saya saja guys apakah dengan Lord kali ini bisa langsung n tapi kelihatannya sih agak belum ya masih lima versi lima mungkin kalau bestaratnya sih kalau Tumang ya mungkin apalagi ini baru Lord yang kedua yang masih level 1 gas agak sabar gesternya kalau sabar dikit mah udah jadi level 2 juga ya pikirnya mereka mungkin udah bisa enggak dengan lo sedikit Oke lah udah udah bilang guys ya Lordnya masih terlalu easy guys walchase Twitter leh udah nggak dapetin momen juga guys ya Oke lah lihat untuk jadwal aja tunggu Lord lagi yang ketiga yang level 2 juga cuya tadi ada overcomit dua kali walchase juga kalau Altar yang kebuangan ya dan ada Flickr juga tadi adik fitter ya yang ngebuat akhirnya engagement dari arah kesena itu enggak bisa dapetin apa-apa dan sampai terus-terusan kayak gini takutnya malah jadi ke game yang pertama tadi gitu loh dan kalau kita lihat dari segi atapnya iya sih game pertama tadi itu RRQ hampir menang juga sih bisa cuma ya Endenya kau juga guys 33 menit juga lumayan cukup untuk melakukan dan juga berserker Fury gitu loh oke loh Atenasya udah dewan kerole fitter apa apa tadi sempat bilang bahwa Dio sampai ke Rahly game itu bakalan susah untuk bisa melakukan defensive manuver Iya sekarang posisinya dan menutup gak perlu banyak defensive manuver karena yang bakalan beneran-beneran nyakitin itu cuman baru ada di bidik saja ya untuk masih possible sih eh selama Lord belum ter-evolve karena biasanya di atas menitian ke-18 atau reko-reko aja besi Oke lah kan dan itu yang ngebuat sebenernya Lord dari daratnya ini bisa berkurang tapi selama itemization dari seorang Don masih jauh lebih unggul dibandingkan para pemain dari Jordan Legends mereka masih dalam satu dominasi tinggal kita menunggu 15 detik lagi menuju ke arah Lord selanjutnya Lord yang masih powerful pastinya dengan adanya perfect objective dari RG Sena sejauh ini Immortals sudah bisa di-secure Hai banyak ada satu item tambahan asuransi yang buat teman dari jantan Legends yang mungkin untuk sekarang saya nggak akan terlalu kuat untuk menikah saya buat Lord yang ketiga guys tapi juga pusing juga bagaimana salah baladiga asin lagi Allah banyaknya betrek yang mengepus keset tapi ya tetap ada besok yang dapet waktu diambil oleh teman-teman dari ada di Sena akan membuat adanya pospotensi yang sangat besar juga gitu oleh milen mereka Oke Lord yang ada di tengah bis ya Nah untuk Lord kali ini bisa n juga cuy kelihatannya yang milik hampir lima versi lima sih cuy ya entah kenapa aku merasakan bahwa uranus tuh bakalan jadi satu hero yang bener-bener kuat banget gitu tapi sayangnya dengan matchup lawan grog dengan lainnya yang tidak kuat wafer otomatis ini literally jadi sampai berjalan banget untuk di game kali ini ya karena balik lagi power dari sana udah besar banget Oke jangan lupa masuk ada efek nomor yang berhasil karena serang fitur juga lunggu momen dari fitur sedih set walchars nah dapet dua dapat dua cuy wah ini digasin cuy yang sekerat banget eh hiasnya Wah gigih guys nnnn gg ya satu sama gejah satu sama cuy kelas banget yang biasa panas banget Boy Boy sih ianya aja Oke lagi saya kita next ke game yang ketiga guys ya mantap sih bye bye